Halo CC Romed Kitchen, mau masak Mongolian Ground Beef atau Daging Sapi Mongolia Ini ada 300 gram daging sapi yang sudah digiling Daging sapinya seger banget tanpa lemak, tanpa urat Dan saya pakai daun bawang cukup banyak untuk membuat Mongolian Ground Beef ini Kita potong-potong panjang aja daun bawangnya sekitar 4 cm Atau sesuai selera kalian ya Kalau kalian punya daging sapi di rumah bisa juga dimasak seperti ini ya Ini ada 1 sendok makan bawang putih dan 1 sendok teh jahe dan bawang putih yang sudah dihaluskan Kita mau bikin sausnya dulu, 1 sendok makan brown sugar Bisa juga diganti gula pasir atau gula merah juga boleh 1 sendok makan kecap asin Jepang Pakai kecap asin biasa juga bisa ya Nah ini ada saus hoisin Ini rasanya itu ada kacang hitamnya gitu dan manis Kalian boleh menggantinya dengan kecap manis kalau nggak punya saus hoisin Bisa beli di supermarket ya Dan saya tambahkan 2 sendok makan air Aduk-aduk dulu bahan sausnya Saus hoisinnya ini yang bikin Mongolian Beefnya jadi lebih beda, lebih enak Kita sisihkan Sekarang nyalakan kompornya Kita mau oseng-oseng daging sapi ini tanpa minyak Nggak perlu menambahkan minyak karena daging sapi akan mengeluarkan air dan juga minyaknya sendiri Seperti ini diaduk-aduk Ini anak saya suka banget Mongolian Beef ini Lalu saya tambahkan jahe dan bawang putih Itu jahenya dari 1 cm jahe dan 4 siung bawang putih yang dihaluskan Saya memarutnya Aduk-aduk Jadi nggak perlu ditumis pakai minyak ya Cukup seperti itu aja Ini dagingnya sudah berubah warna semua Kita masukkan campuran sausnya Masukkan semua Ini cocok banget buat makan pakai nasi Jadi kita mau bikin rice bowl dengan Mongolian Beef atau daging sapi ala Mongolia Nah ini airnya sudah mulai keluar ya Dan saya tambahkan lada hitam bubuk sekitar setengah sendok teh Kalau nggak ada lada hitam boleh diganti dengan lada putih biasa Kalau sudah menyusut airnya kita tambahkan setengah sendok makan minyak wijen Lalu kita aduk lagi Nah ini sudah mateng Kita masukkan daun bawang dan matikan apinya Daun bawangnya terakhir aja ya biar warnanya tetap hijau Aduk-aduk sampai daun bawangnya layu Ini apinya udah mati Mongolian Ground Beefnya sudah mateng Sudah siap untuk kita sajikan dengan rice bowl atau nasi yang ditaruh di mangkuk Ini sudah enak banget aromanya Kesukaan anak-anak saya Dia suka banget sama masakan ini Nah saya udah siapin nasi di mangkuk Pakai nasi putih ya cocoknya Nasi putih hangat Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romite Kitchen silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Rice bowl dengan Mongolian Ground Beefnya sudah siap untuk disajikan Bisa juga untuk ide usaha ya Makanan seperti ini enak banget Gampang bikinnya dan cepet Saya cobain Ini balance banget Antara manis, asin, gurih Dan daging sapinya juga enak Cocok dengan daun bawang Cocok juga dengan nasi putih hangat Jenis makanan comfort food yang enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye